Jadi kamu akhirnya kuliah di ITB? Kuliah di ITB dengan Besoy Bidik Misi tadi. DKV ya? DKV. Oke, berapa lama kamu kuliah? Empat tahun. Empat tahun? Empat tahun. Prestasimu apa di situ? Di ITB itu saya waktu awal mula, saya punya cita-cita pertama adalah saya harus lima kali ke luar negeri. Oh, jadi kamu mencanangkan lima kali ke luar negeri? Selama kuliah, mau gimana pencaranya. Ini anak desa ini, anak miskin ini. Benar, jadi waktu pertama... Gara-gara baca buku jadi mimpimu tinggi sekali itu ya? Jadi hal pertama yang salah aku kan ketika sampai di ITB, Pak. Saya itu ada supermarket atau mall di sekitar situ, saya beli peta dunia. Beli peta dunia? Beli peta dunia, saya taruh di kamar asrama saya, kan asrama maeswa. Saya taruh, saya bilang saya harus lima kali ke luar negeri. Habis itu, Alhamdulillah di tahun 2014, ya di tingkat dua atau tingkat tiga, lima negara itu tercapai semua, Pak. Dalam satu tahun. Oke, jadi kamu menempatkan lima tadi negara ya. Sebagai mimpi yang ingin kamu wujudkan. Tapi kok bisa tercapai? Jadi ternyata, Pak. Hal yang saya sadari adalah, seringkali itu yang kita kurang bukannya dana, tapi informasi. Ternyata, oh ada informasi event di sini, ada besoannya. Oh ada informasi lomba di sini, kalau menang bisa diberangkat ke sana. Jadi informasi-informasi ini yang saya coba cari. Karena gak ada uang, yaudah kita cari informasi apa yang gratis. Sebenarnya yang saya coba latihan adalah kemampuan organisasi atau kepemimpinan. Di ITB itu saya merasa bahwa saya benar-benar digembleng dan dilihatkan berbagai macam sisi-sisi di mana saya masih jeleknya. Maksudnya, oh belum bisa ini, oh belum bisa itu. Karena selain kuliah, saya merasa, kenapa IPK itu nilainya 4? Karena 96-nya itu ada di luar kelas. Nah 96-nya saya cari di organisasi kampus. Saya mencari apa yang masih kurang dari saya, apa yang masih jelek dari saya. Jadi saya mencoba mengembangkan skill kepemimpinan tadi pelan-pelan. Akhirnya pelan-pelan bisa lulus kuliah, kemudian sempat bekerja sekitar 1 tahun. Nah sambil bekerja tadi, sambil menyiapkan sertifikasi untuk bahasa Inggris. Jadi ada satu momen di mana saya tuh tiap bulan ngambil tes tufel. Ngambil tes tufel tapi gak tembus-tembus. Tufel kan bayar. Benar. Dari mana uangmu? Uang kerja tadi kan sudah lulus kuliah, bekerja. Tiap bulan itu ngambil tufel, gak lulus-lulus. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya harus segera bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya hal yang saya pikirkan adalah mungkin, walaupun tiap bulan saya sudah ngambil tes tufel, walaupun tiap hari saya begadang untuk belajar tufel, sepertinya saya masih kurang serius. Karena mungkin saya masih berpikir bahwa, oh kalau gagal masih bisa bulan depan. Oh kalau gagal masih ada cadangannya. Akhirnya yang saya ambil adalah saya resign, Pak. Dari pekerjaan? Resign. Kenapa hari itu kamu berani mengambil keputusan? Yang pertama saya coba menabung sedikit untuk biaya hidup 2-3 bulan. Yang kedua saya ngambil kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris, di Pari, Kediri. Oh Kediri. Full. Nah kalau belum pernah dengar Kampung Inggris di Kediri, klik kick and di Kampung Kediri Bahasa Inggris. Lengkap. Nah akhirnya yaudah. Boleh dong promo ya. Boleh dong. Kalian soalnya generasi yang gak ngikutin KKND sih. Makanya kalau mau sukses, cuma satu cara. Nonton KKND sebanyak-banyaknya. Benar, benar. Oh boleh, boleh. Terus? Ya akhirnya tadi dedicated satu bulan full di sana. Sehingga tidak terdistraksi dengan pekerjaan seterusnya. Seminggu kemudian, usai satu bulan di sana langsung ambil tes IELTS. Ganti line to full karena mungkin udah capek. Alhamdulillah lolos Pak. Certifikasi tadi. Akhirnya mendaftar buat LPDP dan diterima. Nah sambil menyiapkan tadi, saya juga membangun komunitas Boyolali Bergerak. Nah ini menarik ini. Benar. Jadi ini kan berkaitan dengan kampung halamanmu ya. Kampung halaman di Boyolali. Komunitas Boyolali Bergerak. Benar. Apa itu? Jadi komunitas Boyolali Bergerak ini adalah komunitas pendidikan, sosial, dan ekonomi yang ada di Boyolali. Yang digerakkan oleh anak-anak muda Boyolali. Kenapa kita buat? Karena kami merasa bahwa Boyolali itu kota kecil. Boyolali itu kota transit. Dimana rata-rata anak-anaknya itu ketika lulus SMA, SMK, mereka akan merantau. Dan mereka akan bekerja di luar Boyolali. Mungkin juga menikah berkeluar di luar Boyolali. Akhirnya apa? Anak-anak muda potensial ini keluar semua Pak. Jadi siapa yang balik bangun kampung ini? Akhirnya, saya ngobrol sama banyak teman-teman saya. Akhirnya kami buat komunitas Boyolali Bergerak agar teman-teman yang merantau ini tetap bisa berbuat baik kepada kampung halaman. Nah disitu saya coba bangun beberapa benchmarking, diskusi dengan teman-teman komunitas. Salah satunya adalah Panji Aziz dari Banten. Isbanban, ada di Kik Andy juga. Kalau belum tahu Isbanban, klik Kik Andy. Oke? Jadi semua informasi yang bagus-bagus adanya dimana? Kik Andy. Pinter. Ya akhirnya kami coba banyak pismarking, ngobrol-ngobrol dengan teman. Kita buat berbagai macam kegiatan. Nah salah satu kegiatan yang kami rutin buat adalah kami mengembangkan taman pendidikan. Jadi ada satu daerah di Boyolali. Nama kecematannya itu Selowa. Itu lereng gunung merapi merbabu. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung pasti lewat sana. Nah disana itu rata-rata orang-orang bekerja sebagai petani. Begitukan pak. Dan ada satu taman pendidikan disitu. Waktu itu menurutnya cuma 10 sampai 15. Dan banyak juga yang putus sekolah. Akhirnya kami memutuskan gimana caranya kita mengembangkan ini. Ketika orang tua-tunya saja bilang gak usah belajar disitu. Ngapain? Mending bantu tani, mending bantu jaga wortel dari monyet. Karena monyet-monyet tuh suka turun gunung ngambilin wortel. Punya warga. Tunggu-tunggu waktu ngomong-monyet bisa gak liat kesana? Oh iya? Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kami coba kembangan pelan-pelan. Kami buat taman baca. Kami ngobrol dengan pemerintah daerah. Kami ngobrol dengan masyarakat. Kemudian akhirnya taman pendidikan tadi dari muridnya 15 menjadi 150 Pak. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2016-2017. Nah berapa banyak anak-anak Boyolali yang sudah pernah memanfaatkan komunitas Boyolali bergerak ini? Oh kalau kami sendiri tuh member volunteer atau komunitasnya ada ratusan Pak memang kebetulan. Kalau titik daerah kecematan kami bergerak itu sudah mungkin 10 sampai 12 titik kecematan di Boyolali. Dari 22 seperti itu. Keren, keren. Karena apa? Iya tepuk tangan boleh. Tapi aku ingin tahu perjalanan hidupmu di luar negeri. Bagaimana kamu berjuang. Ini kan anak daya sama Alvi ya. Dengan tufel atau IELTS yang terbatas ya. Terbatas. Tapi kamu nekat berangkat juga. Bagaimana kehidupanmu di sana? Jadi saya sendiri itu tipikal orang yang suka mencoba melatih kepemimpinan saya dengan cara ikut organisasi. Jadi hal pertama yang dulu saya ikuti waktu di UK itu coba join di PPI Pak. PPI UK. Saya mencoba menyelengkar diri sebagai ketua PPI UK. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Di UK ya. Kebetulan di LPDP itu saya ketua angkatan yang banyak ke UK. Dan teman-teman saya di UK LPDP itu banyak sekali. Jadi tim saya bilang bahwa kemungkinan kalau kita ikut menangnya gede. Menangnya tinggi gitu kan. Probabilitasnya tinggi. Tapi pas masukkan berkas, pas pengumuman siapa kandidatnya, nama saya hilang Pak. Nggak ada. Kok nggak ada gitu. Padahal denger-dengar dari teman-teman internal, secara fit and proper test saya ranking satu dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba nama saya hilang aja. Akhirnya yaudah saya nggak jadi melanjutkan sebagai calon ketua PPI UK. Karena nggak tahu itu kenapa. Dan saya mencoba gabung lewat dua hal organisasinya. Satu, kepanitiaan oleh PPI UK juga namanya ISIC. Jadi itu sebuah konferensi buat akademisi di UK. Waktu itu kita bikin di Nottingham. Yang kedua tadi ada fotonya adalah di United Nations. Jadi saya waktu itu magang di United Nations, Soekotland, cabang di Soekotland. Dua itu dari segi organisasi. Di sisi lain karena saya juga sangat suka traveling. Saya ingat sekali kata-kata Mas Andrea tentang jelajahi Eropa yang megah. Nah saya jelajahi Eropa tuh Pak. Saya jelajahi Eropa tuh mungkin 15 negara tuh. Backpacking, tidur di rumah sakit, tidur di bandara. Jadi dari 5 negara yang kamu impikan jadi belasan negara. 5 negara itu S1, waktu S2 15. Dan kamu bisa wujudkan. Benar. Seperti itu. Jangan mempatahsi mimpi teman-teman. Lanjut. Benar. Jadi waktu kuliah ketika libur tuh biasanya saya satu dimulai dari keliling-keliling kota di UK. Jadi di UK tuh mungkin udah 20 sampai 25 kota saya sambangin semuanya. Dari yang paling utara sampai paling selatan. Habis itu di semester berikutnya saya fokus ke Europe. Jadi benar-benar traveling dari Paris sampai ujung Eropa sebelah sana sampai Turki. Dan seterusnya tuh tidur di bandara, tidur di stasiun, tidur di mana-mana lah yang cari murah gitu biar di backpacking. Jadi hal-hal itu yang merubah pola pikir saya dan merasa bahwa dunia tuh memang benar-benar luas. Nah titik baliknya adalah ketika saya kuliah di Edinburgh tadi, itu kami punya akses sebuah e-learning, platform e-learning yang mana kita bisa belajar banyak sekali skill pak. Kita bisa belajar skill marketing, kita bisa belajar skill data dan seterusnya dan bahkan ketika saya sudah lulus sekitar 3-5 tahun yang lalu, saya masih punya aksesnya. Dan saya disitu berpikir bahwa, oh di Indonesia yang kayak gini gak ada. Ketika saya kuliah juga di UK, kita punya akses tentang banyak sekali paper. Kita bisa download ratusan paper, ribuan paper suka-suka kita. Tapi ketika saya kuliah di Indonesia, hal ini gak ada. Maka dari itulah ketika saya pulang dari UK, saya berpikir bahwa, gimana caranya kita bisa memberikan akses yang sama seperti teman-teman kita yang kuliah di Eropa, as untuk belajar berbagai skill, as untuk belajar berbagai macam dunia akademis, kepada jutaan orang-orang anak muda di Indonesia. Akhirnya kita buatlah my skill pelan-pelan. Nah, saya buat my skill itu di tahun 2020, eh 2020 sampai 2021 lah itu awal mula buat my skill-nya. Menarik ya perjalanan anak crocodile forget ini ya.